Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menyerah siam, salam sahabat semuanya, salam semuanya, salam semuanya, salam petani semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana atau cara pemukaan pertama dan umur berapa saat kita rambun nah, di pagi hari ini saya tadi selesai nyokrot bulan, kita lanjut pupuk, nah disini saya hanya menggunakan pupuk putih atau orea nah, langsung saja kita pupukkan dahulu alhamdulillah satu ember, kita dibuang, tinggal sedikit lagi nah, sahabat tani semuanya, disini saya akan dijelaskan kenapa saya hanya menggunakan orea nah, nah, karena disini tuh banyak langkah pupuk hitam atau pupuk apa, sp. 36 atau pupuk mpk jadi, saya hanya menggunakan pupuk putih nah, tapi disini ya, sahabat tani semuanya, kenapa saya menggunakan pupuk putih ini kok tidak lengkap karena nanti, eh, saya berikan pupuk, yaitu pupuk kcl nah, kalau seandainya sahabat tani semuanya ini tidak menggunakan pupuk npk atau poska atau pupuk hitam sahabat tani hanya menggunakan kcl dan pupuk korea tidak apa-apa kalau olahanya itu bagus, kondisi tanahnya sudah bagus, pH-nya sudah bagus, penggunakan korea dan kcl saja itu tidak apa-apa kalau seandainya menesak, tapi lebih bagusnya ditambahin sp. 36 atau pupuk npk jadi, itu sebuah tani semuanya saya sarankan pupuk di tempat-tempat tani yang sulit untuk pupuk npk atau pupuk poska saya sarankan gunakan saja pupuk kcl seterah mau kcl apa kcl tiara atau kanada atau yang lain itu tidak masalah, yang penting kita harus diimbangi dengan pupuk kcl jadi itu sahabat tani semuanya disini saya hanya menggunakan pupuk korea saja di awal kenapa? nah pupuk korea ini sangat berpengaruh dengan anakan jadi, lebih baik kalau pupuknya langka kita pastikan pupuk koreanya disambulkan dan nanti sudah seminggu atau sepuluh hari baru kita lakukan pupuk kcl disini saya menggunakan dua sak untuk setengah hektan pupuk koreanya atau pupuk korea jadi itu sahabat tani semuanya setelah itu nanti baru pembukaan yang kedua kita tambah lagi yaitu pupuk korea lagi tetapi sedikit diberikan setengah sak atau satu sak dicampur dengan kcl supaya nanti hasil panahnya bisa bagus kalau hanya menggunakan pupuk kutih itu biasanya sangat berpengaruh dengan daun saat pati bunting dan saat pati malai bisa keluar nanti akan lama panahnya dan itu akan memicu penyakit kalau terlalu banyak korea jadi itu sahabat tani semuanya nah mudah-mudahan ini sedikit saran dari saya kalau seandainya pupuk ditukar sahabat tani kesulitan dipastikan menggunakan kcl kalau seandainya sahabat tani semuanya disana kalau kcl tidak ada diganti dengan pupuk hitam kalau seandainya kcl tidak ada tetapi kalau seandainya semuanya itu langka saya gunakan pupuk yang 6 subsidi seperti mutiara kemarin saya menggunakan mutiara karena pupuk hitam atau pupuk poskanya itu akan sulit jadi saya sederikan memulai pupuk mutiara dan pertama itu saya menggunakan pupuk korea untuk memicu anak-anak keduanya baru saya pupukkan pupuk mutiara tersebut jadi itu sahabat tani kita harus bisa mengolah mana yang kekurangan pupuk dan bagaimana cara pencampuran dan bagaimana cara kita bertindak itu harus bisa jadi itu sahabat tani semuanya mudah-mudahan sahabat tani milenial atau sahabat tani muda ini bisa mencari celah supaya nanti kita tidak patok harus ada ini nanti luk malah padi kita yang kasihan pentingnya tidak untuk teman-teman jadi itu sahabat tani harus bisa baik lagi atau belajar lagi tentang masalah mungkin itu mudah-mudahan pesan saya edukasi ini bermanfaat untuk sahabat tani jangan lupa like share, komen, dan subscribe supaya channel ini selalu semangat berbagi tips tips pertanian jangan lupa di share jangan lupa di bunyikan lonceng supaya selalu melihat video terbaru dari youtube channel ini sampai disini saya hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat selamat menikmati 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 Terima kasih.